Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 90 gram tepung terigu 90 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh vanilla cair Kemudian ada 30 gram minyak sayur ya teman-teman Nah teman-teman langsung kita ke tahap selanjutnya ya Selanjutnya kita akan campurkan kuning telur Beserta garam Dan vanilla cairnya Kemudian kuning telurnya ini kita kocok merata dulu teman-teman Kita kocok merata seperti ini Lalu kita sisihkan Selanjutnya kita akan kocok putih telurnya Langsung kita kocok telurnya ya teman-teman Kita masukkan Kita masukkan Sepertiga bagian dari gula pasirnya Jadi kita masukkan sedikit-sedikit aja gula pasirnya Kemudian kita kocok lagi Kita masukkan kembali gula pasirnya Kita masukkan bertahap ya teman-teman Tiga kali kita masukkan Lalu kita masukkan Lagi Kita kocok lagi Sampai dia mengembang sempurna Atau sampai sopik Atau sampai dia ada buntutnya Ketika diangkat ya teman-teman Lalu kita masukkan terigu sedikit demi sedikit teman-teman Kita aduk merata Kita aduk membalik Kita masukkan kembali Kita aduk seperti ini Membalik dari atas ke bawah Dari bawah ke atas maksudnya Lalu kita masukkan kuning telurnya Kita aduk membalik lagi teman-teman Lalu kita masukkan minyak sayurnya Kita aduk merata lagi Nah teman-teman Selanjutnya kita akan masukkan Kedalam loyang Adonannya Disini saya menggunakan Loyang Diameter 16 cm Yang sudah saya oleskan Meregarin dan saya taburi Tepung terigu ya teman-teman Oke teman-teman Sementara itu Saya sedang memanaskan oven Lalu kita hentakkan Agar gelembung-gelembung udara yang terpantap di dalamnya Keluar Oke teman-teman Selanjutnya kita akan panggang Dirap saling bawah Kita taruh di tengah ya teman-teman Kita panggang dengan suhu 170 derajat celcius Menggunakan api atas bawah selama 30 menit ya teman-teman Oke teman-teman Kita tunggu sampai 30 menit ke depan ya Nah teman-teman Bolunya sudah matang Keks vanilanya sudah Keks Spong vanilanya sudah matang Kita keluarkan Nah Seperti ini teman-teman Selanjutnya kita akan keluarkan Kuenya teman-teman Dari loyangnya Nah Seperti ini teman-teman Kalau teman-teman Menggunakan Loyang yang diameter lebih kecil Spong cake-nya ini Bisa lebih tinggi lagi teman-teman Seperti ini Nah teman-teman Kita lihat seperti apa dalamnya ya Kita belah menjadi dua bagian Nah Seperti ini teman-teman Oh Cantik sekali bukan teman-teman Sempurna sekali Nah teman-teman Demikian video saya kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share Dan subscribe youtube channel saya Dapurian Agar bisa memiliki lebih banyak manfaat Untuk banyak orang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh